Sebagian sahabat alam, baik itu pendaki gunung atau pecinta alam, terkadang berasa ribet buat apa sih checklist, buat apa sih daftar checklist, bahkan tidak tahu bahwa membuat daftar checklist. Dengan memiliki daftar checklist, banyak kegunaannya. Terima kasih telah menonton! Tidak ingin sahabat alam mengalami hal-hal seperti perlengkapan, memasak, perlengkapan, tenda base camp dan lainnya, banyak atau ada yang tertinggal. Bahkan yang tertinggal itu sangat diputuhkan. Apalagi untuk perbekalan logistik, minuman dan makanan, ada yang tertinggal. Bagaimana rasanya kita mau masak? Bila ada sebagian bumbu atau lainnya yang mendukung bisa enaknya makanan itu, ternyata tertinggal. Repotkan seperti perlengkapan tenda misalnya. Ada yang tertinggal, pasaknya atau tali tendanya tidak terbawa. Tentu akan merepotkan sahabat alam. Dan ini semua terjadi dikarenakan apa? Dikarenakan sahabat alam tidak melakukan perencanaan. Salah satunya adalah tidak memiliki daftar checklist barang. Sahabat alam, berikut ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat daftar checklist dan kegunaannya. Untuk sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Salah satu kegunaan dari kita membuat daftar checklist adalah. Pada saat kita melakukan perencanaan logistik, kita bisa mengecek langsung perbekalan, perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. Dan bisa kita mengecek di daftar checklist. Di gambar sebelah ini, saya berikan contoh bagaimana membuat tabel, kolom-kolom daftar checklist. Yang pertama adalah checklist perlengkapan sebagai judul. Berikutnya adalah nama. Nama tentunya adalah nama sahabat alam sendiri atau organisasi sahabat alam. NAG dimaksud istilahnya adalah nomor anggota bila sahabat alam punya nomor anggota dan beraktifitas di organisasi, komunitas, dan sebagainya. Kegiatan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan. Daftar checklist ini bisa diperbanyak, dipotokopi atau diprint. Maka dari itu, dari kolom kegiatan ini bisa berbeda-beda kegiatan apa yang akan dilaksanakan saat ini. Hari apa, dari hari apa sampai hari apa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan dan tahun. Jangan lupa pada kolom pertama adalah nomor, nomor registrasi, nomor urutan kolom. Yang kedua adalah kolom di atas, nama barang. Berikutnya digunakan di bawahnya adalah untuk umum atau pribadi. Misalnya yang dimaksud umum adalah tenda, perlengkapan masak. Sedangkan pribadi misalnya seperti slapping bag. Ada berapa stok barang, kuantitinya, dan total yang harus dibawa berapa pieces, berapa buah. Misalnya tenda, berapa buah tenda yang akan dibawa dengan peserta berjumlah berapa. Dan pemilik barang ini siapa? Sahabat alam pribadi atau organisasi isian di kolomnya misalnya. Seperti saya telah melihat di sebelah ini adalah nomor utama tenda DUM Iglo. Merk Rino. Ini contoh daftar barang perlengkapan saya pribadi ya. Jenis tendanya seperti apa? Kode tendanya misalnya. Kapasitas 4 orang. Dengan seri TCC200. Yang sahabat alam saya ketahui bahwa. Contoh. Table yang saya buat ini. Bukan secara. Harus sahabat alam seperti ini melakukannya. Sahabat alam bisa berkreasi. Sesuai dengan kebutuhan sahabat alam. Mau berwarna. Mau ditambah kolom. Mau ditambah misalnya. Dari mana sahabat alam mendapatkan barang ini. Misalnya dari pemberian sahabat alam. Atau membeli dari e-commerce. Dan sebagainya. Sahabat alam bebas. Membuat kolom-kolom. Atau model tabelnya. Dari daftar ceklis yang kita miliki juga. Kita bisa membuat perencanaan logistik lainnya. Ya yang berikut ini adalah daftar ceklis. Yang tidak stabil. Maksudnya adalah. Hanya semata-mata. Pada saat sahabat alam. Mau melakukan kegiatan. Beda dengan daftar ceklis. Seperti sebelumnya tadi. Ada barang-barang tenda. Melengkapan masak. Dan lainnya. Itu seperti sahabat alam memiliki daftar barang inventaris. Mungkin sahabat alam memiliki kemampuan cara menyimpan barang. Di ruangan tertentu. Dengan di packing atau sebagainya. Tapi jangan lupa. Daftar ceklis juga. Harus sahabat alam miliki. Agar sahabat alam bisa mengecek. Kondisi. Keadaan. Apakah barang masih di tempat. Atau mungkin barang ini dipinjam oleh sahabat alamnya. Dan belum kembali. Seperti perencanaan logistik sebelah ini adalah. Dengan daftar seperti ini. Sahabat alam bisa menganalisa. Misalnya. Seperti. Ada. Analisa. Biaya. 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 Yang. Stabil. Atau stagnan. Misalnya. Transportasi. Transportasi. Misalnya kita bisa mencari referensi data. Umumnya. Data. Transportasi. Akan. Tetap. Maksud tetap disini adalah. Tidak bisa dipecah. Misalnya. Atau. Kecuali. Sahabat alam. Menggunakan transportasi. Pribadi. Tentunya. Tinggal sahabat alam. Berserta. Sahabat alamnya dan peserta lainnya. Menentukan. Biaya. Bahan bakar. Misalnya. Beda dengan sahabat alam. Kalau menggunakan transportasi umum. Akan teranalisa. Secara perorangnya. Berapa. Biaya ongkos. Pulang. Dan pergi. Dan jangan lupa. Dari biaya-biaya ini. Di dalam. Checklist juga. Selain transportasi. Ada biaya estimasi. Seperti tiket masuk. Mungkin. Asuransi dan sebagainya. Mungkin biaya yang nginap di basecamp. Dan sebagainya. Dan jangan lupa. Sisakan. Dalam setiap. Sahabat alam. Kekgiatan. Ada dana taktis. Dana taktis ini. Digunakan untuk. Mengantisipasi. Atau sebagai dana cadangan. Dengan daftar checklist. Sahabat alam juga bisa mengecek. Perlengkapan obat-obatan. Yang akan dibutuhkan. Ada kemungkinan obat-obatan yang tersisa. Tas. P3K. Mungkin ada yang sudah expire. Atau mungkin masih bisa digunakan. Disini sahabat alam bisa checklist. Dengan jumlah peserta yang berapa. Berapa hari. Berapa malam. Jarak tempuh. Gunungnya seperti apa. Ketinggian 2000. 3000. Cuacanya seperti apa. Sahabat alam bisa cek obat-obatan yang dibutuhkan. Atau yang harus dibeli. Begitu juga mengenai peserta. Kemungkinan ada peserta-peserta yang memiliki penyakit akut. Sahabat alam harus bersiapkan. Nah sahabat alam inilah terakhir. Bila sahabat alam melakukan pendakian secara bersama. Dengan sahabat-sahabat alamnya. Atau dengan komunitas organisasi. Dengan memiliki daftar checklist. Akan mudah sahabat alam melakukan. Membuat daftar pembayaran anggota. Seperti di tabel berikut ini. Sahabat alam bisa lihat. Nama kegiatan. Waktu. Dan lokasi. Ini adalah contoh kegiatan yang pernah saya lakukan. Ke Gunung Tempo. Pada tahun 2017. Di tabel-tabelnya ada nomor. Tanggal pembayaran. Namanya siapa. Pembayaran transportasinya berapa. Konsumsinya berapa. Pendukung konsumsi berapa. Yang dimasukkan pendukung konsumsi adalah. Misalnya. Pada saat melakukan pendakian. Sahabat alam. Atau organisasi harus memberi. Bahan pendukung konsumsi. Misalnya. Mungkin. Cangkir plastik. Piring plastik. Atau misalnya. Gas botol. Dan sebagainya. Pendukung kedai. Harus juga dikenakan. Kemungkinan. Pada saat di cek. Di daftar checklist. Ada pasap. Ada tali. Pesit. Yang kurang. Dan harus dibeli. Penerangan. Misalnya. Sahabat alam. Harus menentukan. Berapa biaya. Membeli. Baterai. Lampu charger. Dan sebagainya. Dan P3K tadi. P3K ini. Misalnya. Ada bahan-bahan. Obatan. Yang harus dibeli. Dikarenakan. Stock. Yang ada. Sudah. Expire. Sehingga. Akan ketemu. Total. Berapa total. Gaya yang dikenakan. Peserta. Atau. Perporangnya. Disini. Sahabat alam. Yang dimaksud. Saya adalah. Cara membuat. Dapet checklist. Dan kegunaannya. Saya akan. Sahabat alam. Tonton. Berulang-ulang. Kali. Jangan. Sahabat alam. Gagal. Paham. Membaca. Atau mengikuti. Materi ini. Dan. Tentunya. Saya harapkan. Dengan video materi ini. Adalah. Saya ingin. Bantu. Sahabat alam. Jangan sampai. Sahabat punya. Banyak barang. Koleksi. Perlengkapan. Outdoor. Tetapi. Tidak memiliki. Manajemen. Dari mulai. Catatan. Inventaris. Barang. Bahkan. Cara penjumpanan. Dengan. Di ruang tertentu. Atau. Cara packingnya. Karena dengan materi ini. Saya harapkan. Juga sahabat alam. Tidak ada lagi insiden. Kejadian. Kejadian. Tidak inginkan. Bahan. Logistik. Makanan. Minuman. Dan sebagainya. Yang tertinggal. Perlengkapan pendukung. Tenda. Pasak. Tali. Dan sebagainya. Ada yang tertinggal. Dengan. Memiliki data checklist. Dengan manajemen. Seperti ini. Saya yakin. Sahabat alam. Bisa. Diminimalisir. Hal-hal. Yang tidak. Diinginkan. Oke. Sahabat alam. Sekian materi ini. Buat sahabat alam. Yang baru bergabung. Di Gap Channel. Saya memohon dukungan. Dan solidaritasnya. Dengan cara. Bantu like. Share kepada sahabat alam. Agar bisa bermanfaat. Dan jangan lupa. Bantu. Subscribe. Dan. Tekan loncengnya. Agar sahabat alam. Tidak tertinggal. Di materi-materi berikutnya. Di Gap Channel. Saya Rudi Augustman. Bersama Gap Channel. Salam Gali. Tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Terima kasih telah menonton!